Assalamualaikum, Sahabat Hidayah Media. Sebuah momen yang menakjubkan terjadi saat digelar acara buka puasa bersama di sebuah taman masjid yang berada di Saudi Arabia. Di mana, ada seorang burukuli yang tidak sengaja menduduki tempat duduk pangeran kerajaan, dan apa yang dilakukan pangeran ini, sungguh diluar dugaan. Dalam sebuah tayangan video yang sempat viral beberapa waktu lalu di media sosial itu memperlihatkan. Tampak, beberapa panitia sedang sibuk mempersiapkan hidangan-hidangan berbuka puasa untuk orang-orang di sana. Saat semuanya sudah selesai, dan waktu berbuka puasa sudah semakin dekat, terlihat, semua orang sudah berkumpul dan bersiap di posisinya masing-masing. Mereka duduk di atas karpet merah yang telah disediakan oleh panitia. Dan dari sisi lain, terlihat, salah seorang pangeran dari kerajaan Arab telah tiba, dengan diikuti bersama beberapa pengawalnya dan para petinggi kerajaan lainnya. Namun, mungkin karena ketidaktahuannya, seorang pria biasa yang merupakan buru kuli, tidak sengaja duduk di tempat yang akan diduduki oleh pangeran dan beberapa petinggi kerajaan lainnya. Sontak, pria dengan baju ungu itu tampak terkejut, saat pangeran tiba-tiba duduk persis di sampingnya. Lalu, pria tersebut berinisiatif untuk bergeser menjauh, karena merasa tidak pantas duduk bersebelahan dengan pangeran. Namun, Masya Allah, apa yang dilakukan oleh pangeran sungguh ahlak yang mulia. Pangeran meminta pada pria tersebut, untuk kembali ke tempatnya dan duduk bersebelahan dengan pangeran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!